Kontrol, kontrol yang belum pegang kita patul mu'ain Laki-laki perempuan di kontrol Buka halaman 4 Jajaran kedua dari bawah Halaman 4 jajaran kedua dari bawah Bismillahirrahmanirrahim A'lal Musannifu Radiyallahu anhu Wa naba'an Nabi Wa bi'ulumi Wa bi'barakatihi Fiddaraini Amin Ila'an khala A'ubina jasin Atawaku najis Wa'in khala Wa'in khala Jumsana jamsa uti Jumsana jamsa uti Wa'in khala Jumsana jamsa uti Na'on al-ma'u Na'on al-ma'u Tegesna uti Tegesna uti Tegesna uti Tujuh belas letar Tegesna uti 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 Jeng ariduakullah Bilwazni Kutimbangan Khomsu mi'ati ritlin Eta limaratus khati Bagdadiin Anu bangsa Bagdad Takriban Halna kurang lewi Wabil misahati Yang kuukuran hassa Sil murabai Dina wadah anusgi opan Zira'un Eta sahasta Warub'un Jeng saparapat hassa Naonana Tulan Panjangna Wa'ardhan Jeng rubahna Wa'umkan Jeng jera'na Jeng jera'na Jeng jera'na Bidhira'il yadi Al-Mu'adhi Al-Mu'adhi Jeng dinak wadah anubulat Jeng arid dua kulah Dinak wadah anubulat Ziraun Eta sahasa Min sa iril jawanimi Dinak saka karina Pirang-pirang arah Min sa iril jawanimi Min sa iril jawanimi Min sa iril jawanimi Min sa iril jawanimi Kuhasana bangsa adam Min sa iril jawanimi wadzira'ani jaduwa hassa naonana umqan jera'na bidzira'in najjari kudzira'na tukangkai wahuwa hari eta dira'un najjar dira'un warub'un eta sadira'u jeng sapara'pat dira'u eta sahasat jeng sapara'pat hassa walatan yusuf walatan yusuf jauh terjadi mutanajis naon kulatama'in duakulah naca'i walau jeng sanajan ayakna eta duakulah cah'i ihtimalan eta kemungkinan eta kemungkinan ka'an syakka ka'an syakka sa'cara mangmang sialma kima'in kima'in dina'ca'i kima'in dina'ca'i abalah huma nahanepi eta'ca'i kana'a eta'duakulah amlah atawatanepi amlah atawatanepi amlah atawatanepi wa intu yuktinat jeng sanajan diyakinkan jeng sanajan diyakinkan na'on tilla'tuhuh sabuti na'etacai amlah amla'u amca'in khoblu samemihna Bimulaqati najisin Ku antakna najis Malam yataghayyar Salagina tebarobah Etacai anuduakulah Bihi usabab etanajis Wa inisah lakat Jungsanajan hancur Naon anna jasatu Najis Bihi usabab etacai anuduakulah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Di antaranya yang masih pembahasan hari-hari kemarin tentang syafaat Kita ini harus berusaha untuk menjadi orang yang bisa memberi syafaat munbisa Menepi jadinya Kira-kira ini kalau mencari kalakuan orang lainnya Kira-kira ini Kira-kira ini Kira-kira ini kalakuan orang kita Pantes meresapkan di akhirat Kalau mencari kalakuan orang kita Lain pantas meresapkan kekerasan orang Pantes diberi syafaat Sebab jelmanu Pantes meresapkan Orang yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memberi syafaat Orang yang memang baik hubungannya dengan Allah Kita kalau kita jujur Kita ini sudah baik hubungan kita dengan Allah Jauh Maka meresapkan Bujar-bujar Hak menerima syafaat Wallahu alam Ayo Ayah Sote orang Bisa menerima syafaat Di akhirat Lamun Di izinanku Allah Nurek nyepatan Ke orang Lamun Di widianku sah Terus ayah Kata Tuhan Orang Di akhirat Di widianku Allah Wallahu alam Mudah-mudahan Mudah-mudahan Orang Jalmi-jalmi Anu hak Nampi syafaat Amin Ya Rabbah Kartos Hayang bisa meresapkan Kudu ahlus hubungannya Jenggusi Yang kudu ahlus hubungannya Jengpapada makhluk Allah Ayo orang Kumaha Kehubungan jengpapada makhluk Allah Nah Kontrolnya masing-masing Kudu kumaha Ka indung Bapak Kudu kumaha Ka mitoha Kudu kumaha Ka guru Kudu kumaha Ka murid Kudu kumaha Kata tangga Kudu kumaha Ka dulur Wah Kira-kira Nggak etak kawajiban Kwe Etak kawajiban Kawajiban Nggak sih Piga Kurang Wallahu alam Bujang-bujang Di Piga Apal Gintu Apal Gintu Komo Kana di Piga Gintu Apal Gintu Perwe Mana Perwe Dekat inggal Ya Perwe Nah gitu Apal Sabar Hati Hak Hak Pada Muslim Hak Pada Muslim Hukukul Muslim Hak Pada Muslim Jalma Muslim Harus Hakti Tulur Hakti 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 ações Baik hubungan kita dengan Allah Dan harus baik hubungan kita Dengan sesama makhluk Allah Tidak cukup Kita baik hubungan dengan Allah Tapi kita tidak baik hubungan Dengan sesama makhluk Allah Kan sudah dijelaskan Bagaimana ada seorang perempuan dahulu Sahabat mengatakan Ya Rasulullah Ada seorang perempuan Dia rajin Ibadah malamnya Malamnya ibadah Tidak tertinggal Siangnya puasa Luar biasa Sanggup orang kita Kan tersanggup orang Ya Malamnya tidak tidur Malamnya ibadah Siangnya puasa Ini luar biasa Bangun Jangan tidur Ya Kernyarita Kernyaring Duduknya Bangun Bangun Ini ada Seorang perempuan Dia siangnya puasa Malamnya tahan Malamnya ibadah Ahli Ahli Tidak baik Tidak baik Assalamuala Kata Nabi Orang itu penduduk neraka Ini yang hubungannya Baik dengan Allah Bagaimana Kalau hubungannya Orang Gizma goreng Hubungan jiru pangeran Gizma goreng Hubungan jiru pangeran Dan baik hubungan kita Dengan sesama Makhluk Allah Baru disitu Ada nilai kemuliaan Disisi Allah Karakter jiru panggung itu Bisa nyapa Atan Kayak di akhirat Di urang Bujang-bujang Ya Bujang-bujang kelas Al-Imam Shafi Ini imam Shafi Ini luar biasa Katalar Quran Umur 7 tahun Umur 7 tahun Sudah hafal Quran Hadis Sudah ketalar Semua Beliau Ulama besar Ulama besar Waliullah Juga Kekasih Allah Pangkatnya Wali kutub Pimpinan Para wali Luar biasa Ilmunya Semua Mengakui Keilmuannya Imam Shafi Amalnya Ikhlasnya Ibadahnya Semua Sepakat Kemuliaan Keagungan Al-Imam Shafi Apa yang Beliau Ungkapkan Kata Imam Shafi Aku ini Sangat cinta Kepada orang-orang Shafi Meskipun Aku belum Menjadi mereka Orang-orang Shafi Tuh gitu Nusaroleh Tengaku Dirina Gesok Jalminu Bener Tengaku Dirina Bener Itu orang Shafi Imam Shafi Aku cinta Kepada orang-orang Shafi Meskipun Aku bukan Golongan Orang Shafi Padahal Beliau Siapa Yang belum Pernah Merasakan Kenyang Perut Dari umur 16 tahun Sampai Beliau meninggal Jangan Pernah Ngarasakan Warna Barang Tua Dikawit Mantana Yuswa Genap Belas Tahun Bugika Pukus Tara Noraka Tara Maksiat Gawek Ibadah Kerjanya Ibadah Kerjanya Taat Kepada Allah Bikir Kepada Allah Tapi beliau Berasa Dirinya Tidak Pantes Untuk Mengaku Dirinya Orang Salih Masha Apa Yang Beliau Ungkapkan Wahib Salihin Walas Minhum La Alli An Anala Bih Syafa Yang Aku Harapkan Dengan Cintanya Aku Kepada Orang Salih Aku Mendapatkan Pertorongan Dari Mereka Masha Allah Itu Ungkapan Siapa Imam Syaf Teng Aku Dirinya Soh Soh Masya Allah Apalagi Kita Apalagi Yang Kerjaannya Banyaknya Lebih Banyak Yang Tidak Baik Daripada Yang Baik Karena Jadi Kita Berusaha Agar Kita Menjadi Orang Orang Yang Berhak Mendapatkan Syafaat Apa Yang Disabdakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Syafaati Li Ahlil Kabair Min Ummati Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Syafaati Syafaatku Kata Nabi Li Ahlil Kabair Min Ummati Adalah Diperuntukkan Untuk Orang-orang Yang Mempunyai Dosa Besar Dari Umar Jadi Nanti Di akhirat Nabi Sallallahu Dijelaskan Ya Dalam Kitab Ihya Juz 4 Halaman 508 Ketika Manusia-manusia Melewat Siratul Musraqim Ya Murruna Su'ala Jasi Jahannam Mereka Melewat Kepada Siratul Musraqim Bagaimana Nasib Mereka Ketika Melintasi Siratul Musraqim Macam-macam Manusia Faminan Nasi Man Yamur Misral Bar Sebagian Manusia Melewat Seperti Kilat Melewat Siratul Musraqim Seperti Kilat Sebentar Ada lagi Yamuru Kerih Seperti Angin Mengebus Kembali Ada lagi Seperti Kuda Yang lari Ada lagi Berjalan Lari Lari Ada lagi Yang Jalan Jalan Kaki Tidak Lari Jalan Ada lagi Yang Ngesod Merangkak Ngesod Merangkak Nanti di akhirat Ketika Melintasi Siratul Musraqim Macam 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 Nasib Manusia Nanti di akhirat Tergantung Sedikit Atau Sebanyaknya Dosanya Terima Kali Pariks Tinggal Di Periksa Masing Kembali Lagi Kepada Tadi Bagaimana Caranya Kita Agar Menjadi Orang Minimal Kalau Bisa Kita Menjadi Orang Yang Bisa Memberi Syafat Ini Minimal Usahakan Kita Menjadi Orang Orang Yang Berhak Mendapatkan Syafat Di akhirat Itu Yang Kita Harapkan Khususnya Syafat Baginda Nabi Besar Muhammad Kemarin Sudah Dijelaskan Yang Pertama Agar Kita Termasuk Orang Orang Yang Berhak Mendapatkan Syafat Adalah Cara Solusinya Jangan Berani Berani Menghina Manusia Siapapun Jangan Menghina Satu Orang Pun Siapapun Mereka Bisa Jadi Yang Kita Hina Padahal Orang Tersebut Adalah Kekasih Allah Jadi Ketika Kita Bertemu Dengan Siapapun Kita Yakini Bahwa Mereka Orang Orang Yang Mulia Di Sisi Allah Mereka Orang Mulia Kita Orang Hina Seperti Itu Harusnya Ada Dalam Hati Kita Yang Kedua Wala Tasasir Ma'siyatan Aslan Ini Untuk Mencapai Agar Kita Mendapatkan Apa Berhak Orang Yang Mendapatkan Syafat Atau Orang Yang Akan Memberi Syafat Kalau Orang Sudah Tidak Sombong Dicintai Oleh Allah Kalau Orang Tidak Sombong Dicintai Oleh Allah Dan Dicintai Oleh Mahlum Allah Manusia Manusia Akan Sayang Kepada Orang Tersebut Karena Dia Tidak Sombong Allah Ridha Dicintai Oleh Allah Dan Dicintai Oleh Manusia Yang Kedua Wala Tas Tasvir Maksiatan Aslan Kamu Jangan Menganggap Kecil Akan Satu Maksiat Ya Tenganggap Sapele Kana Doraka Ah Das Sakali Iye Ah Datunan Nahon Ulah Doraka Masa Etige Ulah Komo Goba Sa Etige Ulah Komo Loba Sak Denge U Komo Lila Doraka Jangan Kita Menganggap Sepele Terhadap Maksiat Ya Terhadap Dosa Jangan Menganggap Sepele Itu Karena Banyaknya Terjadi Kemaksiatan Yang Besar Itu Dari Maksiat Yang Kecil Terjadinya Perzinahan Itu Karena Tidak Bisa Menjaga Pandangan Ya Karena Tidak Bisa Menjaga Pandangan Karena Tidak 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 Bisa Menjaga Pandangan Akhirnya Terjadi Perzinahan Tapi Kalau Orang Bisa Menjaga Pandangan Insyaallah Akan Terjaga Dari Perzinahan Ini Contoh Seperti Kemudian Karena Sesungguhnya Allah Telah Menyimpan Murkanya Di Dalam Maksiat Kepada Allah Bisa Jadi Murkanya Allah Ada Pada Itu Kemaksiatan Yang Kita Anggap Itu Kecil Haras Bisa Jadi Murkanya Allah Ada Pada Kemaksiatan Yang Kita Anggap Itu Masyiat Adalah Yang Kecil Bisa Jadi Disitu Adanya Murkanya Allah Jadi Kemaksiatan Itu Mengundang Murkanya Allah Haras Jadi Karena Dora Kama Teng Dianggap Letik Bisa Jadi Etadora Kano Dianggap Letik Kurang Dilinya Ayak Nah Benduk Nah Allah Kurang Nah Udubillah Min Ketiga Kata Imam Gozari Jangan Engkau Menganggap Remeh Sama Sekali Akan Ketoatan Jangan Menganggap Kecil Atas Ketoatan Jangan Menganggap Remeh Terhadap Keto Atas Artinya Gimana Kita Ini Kalau Bisa Yang Besar Kalau Bisa Kalau Bisa Yang Besar Kalau Tidak Bisa Yang Kecil Juga Apa-apa Jangan Dianggap Ah Kudu Merah 2000 Perak Kudu Sodak 5000 Erah Bisa Jadi Aduh Mere Mere Cair Maha Da Umpam Jadi Kita Jangan Menganggap Kecil Terhadap Keto Ketoatan Sehingga Kita Meninggalkan Itu Keto Atan Jangan Kita Buang Sampah Dari Masjid Jangan Dianggap Sepele Itu Luar Biasa Bisa Jadi Ketoatan Itu Yang Akan Menolong Kita Terjadi Kepada Siapa Al Imam Ghazali Al Diyallah Ketika Imam Ghazali Meninggal Beliau Ditanya Oleh Seorang Ditanya Bagaimana Kabarnya Paduka Wahi Imam Ghazali Alhamdulillah Baik Apa Yang Menyebabkan Engkau Mendapatkan Pertolongan Kesenangan Kebahagiaan Di alam Barzah Kata Imam Ghazali Dahulu Aku Ketika Mengarang Kitab Lalu Menempel Seekor Lalat Ini Lalat 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 Lalu Dia itu Kehausan Ingin Minum Tintaku Diminum Oleh itu Lalat Aku Biarkan Tidak Aku Usin Karena Itulah Aku Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu Nya'ah Kalalur Bisa Ngondang Rahmat Allah Kau Mau Nya'ah Kajel Mak Gitu Kardos Ya Lalur Imam Ghazali Nujung Ngarang Lalur Untuk Karena Mangsi Imam Ghazali Beliau Tidak Usir Itu Lalat Biarkan Itu Lalat Sampai Kenyang Itu Lalat Minum Itu Apa Tintanya Imam Karena Berkah Sayang Itu Sayang Nya'ah Bujung Bujung Jempa Pada Jelma Ya Kasato Nya'ah Bisa Jadi Sebab Ngondang Rahmat Allah Subhanahu Itu Jangan Sampai Kita Kita Ada Kucing Nengeng Meong Karunya So Kurang Hulu Nawa Dibikun Sikari Kari Atu Awak Bikun Matis Yuma Hulu Nawa Kucing Ayo Awak Naker Urang Wai Sikali Kali Atu Spesial Kucing Ya Yuma Hiji Kucing Hiji Kucing 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 Kita Makhluk Kucing Jatah Kucing Kucing Contoh Seperti itu Jadi Kita Jangan Menyepelekan Kebaikan Kebaikan Apapun itu Kebaikan Jangan kita Sepelekan Laksanakan Semampu Kita Itu Kemudian Fa'innallaha Ta'ala Khabba Aridhahu Fiatu'atih Karena Sesungguhnya Allah Ta'ala Menyembunyikan Keriduannya Di dalam Ta'at Kepada Allah Bisa jadi Kita mendapat Rahmat Allah Gara-gara Meri Terima kasih Kucing Dalam Sumur Sampai Dia turun Ketika Bangun Naik Dari Sumur Bertemu Dengan Seekor Anjing Yang mana Anjing Tersebut Sedang Kehausan Bertemu Dengan Apa Seekor Anjing Yang sedang Apa Kehausan Akhirnya Dia ambil Itu Dia pakai Sepatu Ambil Ayat Dengan Sepatunya Dia berikan Kepada Seekor Anjing Maka Orang Tersebut Mendapatkan Ampunan Dari Allah Gara-gara Sodakoh Air Kepada Seekor Anjing Komok Lemun Sodakoh Kanung Haji Gitu Komok Lemun Sodakoh Kasah Timah Teh Perwek Jam Tilo Gus Ngagoreng Bal Bal Kedus Saha Kerenyobohan Nung Haji Jam Tilo Pio Perwek Gus Ngagoreng Nasi Goreng Sang Rai Minang Kanak Ia Cacat Mere Wah Mere Kasah Kago Kago Kepada Seekor Anjing Air Berapa Harganya Air Sabarlah Harganya Cacat Minang Kanak Murah Maha Kakara Air Mampu Semua Air Putih Air Cacat Herat Dia Berikan Kepada Seekor Anjing Maka Orang Tersebut Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Jadi Pokoknya Kita Tidak Boleh Menyepelekan Terhadap Kebaikan Kita Lagi Jalan Ada Apa Itu Ada Apa Beling Atau Apa Lagi Apa Lagi Cangkang Jauh Ada Cangkang Nah Cangkang Bahasa Indonesia Kulit Pisang Kita Lagi Ada Kulit Pisang Kita Singkirkan Itu Kulit Pisang Bisa Jadi Disitu Ritualnya Allah Untuk Kita Kita Yang Rajin Yang Cantang Itu Bisa Jadi Dianggap Kurang Letik Ditampik Allah Subhanahu Jadi Jangan Menyepelekan Terhadap Amal Soleh Sedikitpun Apapun Itu Amal Soleh Kerjakan Oleh Kita Apapun Apapun Amal Soleh Meskipun Sedikit Meskipun Kecil Kita Lakukan Karena Allah Kemudian Fala Rizahu Fih Bisa Jadi Kerizuan Allah Ada Pada Itu Kebaikan Walau Al-Kalimah At-Tayyibah Kata Imam Ghazari Meskipun Itu Kebaikan Haja Ucapan Yang Baik Sok Diajar Kapa Majikan Bahasa Nunggu Nahen Karing Enak Sya Hidup 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 Bahasa Bahasa Ini Penting Kata Imam Ghazari Walau Al-Kalimah At-Tayyibah Meskipun Ucapan Yang Baik Jangan Kita Sepelekan Kalau Masih Ada Bahasa Yang Baik Kenapa Kita Menggunakan Bahasa Yang Tidak Baik Coba Belajar Belajar Itu Kata Imam Ghazali Radiyallah Kemudian Awil Lukmah Atau Hanya Bisa Memberi Satu Suap Makanan Masya Seribu Atau 2000 Tilo Ini Masya Allah Kita Jangan Menyepelekan Bisa Jadi Eta Balabala Hiji Menang Rahmat Allah Saudako Ukur Saragot Bisa Menang Rahmat Allah Saudako Ukur Sahwab Bisa Menang Rahmat Allah Jangan Kita Sepelekan Maka Saya Menganjurkan Kepada Jamaah Pada Jamaah Saya Anjurkan Alhamdulillah Kita Ada Keamanan Di luar Itu Motor Motor Yang Mengamankan Alham Mudah Yang Mengamankannya Diberikan Ganjaran Sebaik Baik Nganjaran Di dunia Amin Alhamdulillah Ini Kita Alhamdulillah Mengamankan Cobalah Lepas Balik Motor Terima Lepas Nekan Boleh Punten Tapi Tidak Nga Motor Icah Pan Gitu Lerasa Leng Motor Nau Engkuh Malam Jeng Jelma Jelma Malam Gitu Minang Kana Ini Kita Bersyukur Alhamdul Alhamdulillah Ada Saudara Saudara Kita Yang Mau Mereka Ya Berdiri Kurang Badi Menjaga Mengawasi Kendaraan Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Coba Alhamdulillah Sabar Artinya Alhamdulillah Ada Saudara Kita Yang Begitu Peduli Kepada Kebaikan Alhamdulillah Mudah Mudah Mereka Diberikan Keikhlasan Mereka Diberikan Kekuatan Istiqam Alhamdulillah Amin Ya Rabban Nah Kitanya Kitanya Ini mah Itu mah Tugas mereka Harus ikhlas Ya Karena Allah Membantu kita Kitanya Bagaimana Orang Kudungan Nuhunkun Kudungan Nuhun Kudungan Nuhun 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 Kanun Nuh Ngajaginya Etam Nuhun Kena Pektek Kalersan Urang Ayah Rizki Sok Paparin Keurah Ya Paparin Mening Helam Legit Mening Meren Duit 5.000 Perak Minangkana Kan gitu Ok 2.000 Perak Tadi Satu Suat Meren 2.000 Bisa Yang Balak Tersiki Lumayan Bisa Jadi Itu Yang Akan Mengundang Rizal Allah Untuk Kita Yang Oleh Kita Dianggap Itu Tidak Ada Harganya Terus Oleh Karena Kepada Semua Jamah Ya Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Memang Ada Rizki Yang Memang Ada Rizki Beri Itu Yang Jaga Meskipun Berapa Saja Yang Ikh Dan Tidak Ada Paksaan Tidak Ada Target Ini Anjuran Apa Pada Orang Ngaji Bener 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 Yang Papa Ada Manusia Bener Yang Papa Yang Hubungan Tadi Dijelaskan oleh Imam Ghazali Radiyallahu Awil Lukmah Bisa jadi Sesuap Nasi itu Bisa mengundang Syafaat Kelab Di akhirat Apalagi Sapiri Sahwap Bisa Mengundang Syafaat Harus Jadi diantara Mengundang Syafaat Itu Kita Mau Menolong Orang Kita Mau Menolong Orang Ya Jangan Sampai Kita Tertinggal Contoh Sodako Dahulu Kala Kala Insyaallah Bersambung Dahulu Kala Pokoknya Dahulu Kala Insyaallah Bersambung Juga Kepada Jamaah Yang Diluar Ketika Dilaksanakan Pengajian Karena Allah Jangan Dulu Merokok Bukan Ngopi Ngopi Silahkan Jangan Ngarokok Khususnya Jamaah Disini Kalau Jamaah Yang Tempat Lain Terserah Itu Bagaimana Guru-gurunya Saya Tidak Membahas Khususnya Jamaah Disini Siapapun Sedang Berjalan Pengajian Baik Di Masjid Maupun Di Luar Disuhunkan Karena Allah Ngaresap 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 Pairway Sepakat Sepakat Pairway Nah Gitu Ayah Nanya Supaya Orang Ta'wim Menghormat Karena Ilmu Agamanya Tambah Adab Tambah Sopat Insyaallah Tambah Kabar Kehantian Allah Subhanahu Sekali Lagi Kepada Semua Jamaah Baik Laki Perempuan Yang Ada Di Masjid Maupun Di Luar Masjid Yang Mengikuti Kegiatan Pengajian Disini Disuhunkan Karena Allah Upamin Nuju Berjalan Pengawasan Disuhunkan Ulah Ngaresap Nya Itu Badan Sopados Tengirangan Karena Adab Adaban Orang Bina Hadiran Kapang Hamsan Mudah Mudahan Apa yang kita Lakukan Mendapatkan Dillah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Ilmu Yang Kita Pelajari Pada Saat Ini Dijadikan Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Mengundang Rasa Takut Hati Kita Kepada Allah Ilmu Yang Mengundang Rasa Malu Hati Kepada Allah Ilmu Yang Mengundang Rasa Tawadu Kita Kepada Allah Ilmu Yang Bisa Mengundang Keikhlasan Hati Dalam Ibadah Kepada Allah Ilmu Yang Mendorong Segala Amal Salih Dan Ilmu Yang Menjadi Penghalang Dari Segala Kemahsiatan Maupun Zahir Maupun Batin Kemahsiatan Zahir Maupun Batin Dan Mudah Mudahan Allah Panjangkan Usia Kita Allah Panjangkan Usia Kita Dalam Ketaatan Kepada Allah Dan Rasul Nya Disertai Dengan Cinta Kepada Allah Dan Rasul Nya Disertai Dengan Kesehatan Yang Sempurna Allah Berikan Kesehatan Kepada Kita Semua Kesehatan Zahir Maupun Kesehatan Batin Dan Mudah Mudahan Ilmu Yang Telah Kita Kaji Pada Saat Ini Kita Diberikan Oleh Allah Taufik Hidayah Untuk Dimudahkan Mengamalkan Ilmu Tersebut Dan Mudah Mudahan Anak Turunan Kita Dijadikan Turunan Yang Salih Dan Salih Salih Dan Salih Salih Dan Salih Para Santri Yang Sedang Mencari Ilmu Mudah 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 Menjadi Santri Santri Yang Salih Dan Salih Mendapat Ilmu Yang Bermanfaat Menjadi Ulama Allah Menjadi Kekasih Kekasih Allah Dan Mudah Mudahan Hajat Kita Yang Baik Hajat Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kita Mudah Mudahan Hajat Dunia Agama Yang Masyad Allah Gabulkan Dan Mudah Mudahan Segera Urusan Kita Dilancarkan Oleh Allah Dan Mudah Mudahan Saudara Saudara Kita Yang Sedang Sakit Orang Tua Kita Saudara Kita Guru Guru Kita Muslimin Muslimat Yang Sedang Sakit Mudah Mudahan Secepatnya Diangkat Penyakitnya Oleh Allah Diberikan Kesembuhan Yang Sempurna Lahiran Wabatinan Lahiran Wabatinan Dan Semoga Allah Jadikan Pemimpin Pemimpin Kita Pemimpin Negara Dijadikan Pemimpin Yang Salih Dan Salihah Yang Salih Dan Salihah Yang Salih Dan Salihah Yang Dapat Membing Masyarakat Kepada Jalan Yang Dirizai Oleh Allah Subhanahu Dan Mudah Mudahan Kita Sekarang Diberi Rizki Oleh Allah Rizki Yang Halal Yang Halal Yang Halal Yang Banyak Yang Mudah Yang Barakah Untuk Bekal Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah Mudahan Hati Kita Dibersihkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Segala Penyakit Penyakit Hati Hati Kita Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah Mudahan Akhir Umur Kita Dijadikan Dalam Kanan Huznal Khatimah Allah Beri Rizki Kepada Kita Semua Rizki Huznal Khatimah Rizki Huznal Khatimah Rizki Huznal Khatimah Dan Mudah Mudah Para Ulama Para Asadid Para Guru Guru Kita Dijadikan Ulama Ulama Allah Yang Istigama Dipanjangkan Usia Mereka Dalam Ketatan Kepada Allah Dan Rasulnya Segala Hajat Hajat Mereka Yang Masa Dunia Dan Akhirat Dan Mudah Mudahan Musibah Yang Terjadi Di Negara Kita Semua Khususnya Negara Indonesia Dan Umumnya Negara Muslimin Muslimat Mudah 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 Secepatnya Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Negara Dijadikan Negara Yang Barakah Dan Mudah Mudahan Pembangunan 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 Terusur Pusat Khusususnya Umumnya Semua Pembangunan Kebaikan Mudah Mudahan Dilancarkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Membantu Kepada Pembangunan Yang Membantu Kepada Ini Kegiatan Pengajian Pesantren Mudah Mudahan Allah Balas Segala Kebaikan Mereka Dengan Kebalasan Yang Sebaik Baiknya Dipanjangkan Usia Mereka Dalam Ketatan Kepada Allah Dan Rasulnya Disehatkan Lahir Batin Mereka Digumulkan Hajat Hajat Mereka Yang Baik Dunia Maupun Akhirat Dijadikan Keturunan Keturunan Mereka Keturunan Yang Salih Dan Salih Alahadih Niyah Wa'ala Kulliniyatin Salih Wila Hadratil Habibi Muhammad Sallallahu Sallam Bismillahirrah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Ya Allah, faatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam. Ya Allah, faatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam. Rizki yang halah, teman bertakwa, penuh perhatian, diberikan semua kebaikan. Segala kejahatan, ya Allah, beri kami kedamaian, hati penuh dengan kegembiran. Hutan-hutan kami, engkau bayarkan sebelum datang menjelang dosa-dosa kami. Min engkau ampunkan, hanyalah engkau memberi ampunan. Salawat dan salam engkau limpahkan pada anak di pengajar kebenaran. Dan pembawa hitam sumber kesembuhan. Manusia sekalian serta keluar. Dan nyaya mulia sahabat lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!